Sikip dia baik-baik aja. Dan setelah kamu dateng, bicaranya jadi tidak aneh gitu. Kenapa sih ngapain kamu siom-siom? Kamu gak sadar? Apa? Bois itu cemburu sama aku. Gue siapa-apa beginian ya? Enak aja. Apa tak buktiin kamu? Lah terus ngopo kamu panik kalau Bojomu itu pengen hamil. Kamu ngerti gak gajiku berapa? Ngerti? Sama kan sama aku? Itu dia masalahnya, Mat. Kamu kan tau aku tuh masih ngontrak. Rumah aja belum punya. Kalau masalah motor ya emang habis lunas. Tapi nanti masalah hidupin anak itu loh, Mat. Uangnya siapa? Loh, loh, loh. Kan Bojomu ya kerja toh. Ya emang kerja, Mat. Nah. Oh. Kamu pikir kalau si Rani kerja dapat gaji dikasih ke aku? Enggak, Bro. Gajinya diambil sendiri. Ya berarti kamu kerja. Iya apa si Rani kerja? Jemba, Mat. Ini aku lagi kerja gitu loh. Nah. Kamu cari kerja tambahan. Kerja tambahan? Wah lah. Gak kepikiran, Mat. Emang paling hebat kok ideku ini. Ideku? Hahaha. Kalo cuman guyon, Mat. Aku happy. Makasih ya udah ngasih solusi. Ya itulah gunanya sahabat. Memberikan saran yang solutif. Iya, iya. Lalu kalau gitu tak kerja dulu ya. Iya, iya, iya. Eh, Mat. Kamu kerjanya semangat ya. Biar Bois itu makin bangga sama kamu. Nanti kamu bisa diterima jadi suaminya. Rahmat. Hahaha. Nyari kerja tambahan. Nyak. Nyari kerja tambahan. Udah ya apa sih hari aku lambene? Kerja tambahan kayak gimana? Aku dari pagi sampe manam kerja disini. Kapan waktunya aku nyari kerjaan lagi? Lu, lu, lu kerja terus. Kak Toprei. Gak bahaya tak? Oh hari aku kayak mentolo lambene. Coba mbak lu, Mat. Ngomoselin kok. Solusi apa kayak gini caranya? Hei, gak tepak. Belas mat, Mat. Meng- Assalamualaikum. Assalamualaikum. Najwa. Waalaikumsalam. Heng? Najwa? Ibu kamu? Lagi pergi ke pasar sama Mbogemi. Pingin liat pasar di ranca puspas sekarang seperti apa ya, Neng? Iya, saya mau liat aja. Tapi bapaknya Neng Naswa sudah tidak buka kios lagi di sana. Mbok, memangnya saya ke pasar mau liat bapaknya Naswa? Kepikiran juga enggak. Maaf, Neng. Ayo. Udah lah, kamu gak usah pikirin, Bung Gis. Jujur aku gak enak, Heng. Gak enak kenapa? Gini ya. Aku juga sebenarnya heran sama Bu Gis. Sebelum kamu datang, sikip dia baik-baik aja. Dan setelah kamu datang, bicaranya jadi tidak aneh gitu. Kenapa sih ngapain kamu siang-siang? Kamu gak sadar. Apa? Ha? Bu Gis itu cemburu sama aku. Cemburu kenapa? Nah, Juak. Aku, aku gak ada hubungan apa-apa sama Bu Gis. Aku berterima kasih sama Bu Gis, Bantu aku untuk menuntaskan masalah diri serancet. Lalu, Pak. Selain itu aku gak ada hubungan apa-apa. Kamu segitu gak sadarnya sama sekali, Heng. Ya apa? Aku gak sadar apa? Bu Gis suka sama kamu. Mana aku tahu Bu Gis suka sama aku? Hehehe. Kok ini beneran gak tahu? Atau pro-pro gak tahu? Aku... Aku gak tahu Najwa. Dan... Lagian aku... Lagian apa? Rencana kita selain itu, Pak. Mesti tahu Atau kamu mau ngomong apa? Jujur. Aku kaget... Lihat kamu pulang ke Rancapus, Pak. Dan... 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 Dan aku... Senang banget. Lihat kamu. Aku pikir... Sampai jumpa... So, aproveit. Aku temperat. Like. Ya Hayır. Hehehe. Iku suitah. Vision they must, Hei Bes winds. Terima kasih Terima kasih Maaf Pak Kades, lagi ada di kantor Saya lagi di rumah Bu Najwa Oh kebetulan, nanti saya kesana Tapi saya mau antarin Bu Najwa ke rumah Cemimi Najwa mau ketemu sama Lara Sati Oh iya, iya Maaf Pak Kades Program punya anak buat warga yang sudah menikah Masih berlanjut Iya, tetap kita jalankan Ya, Puntan Pak Kades Tadi saya ngobrol sama Cemimi Maaf Pak Kades, cuma ngobrol Iya Pak Kossasi Saya kan cuma dehem doang Terus apa? Terus apa? Saya bisa aja mengusahakan pekerjaan untuk Rosso Tapi kalau saya lakukan Itu sama aja saya melanggar peraturan yang udah saya buat Berarti gak ada ya Bu? Rani Kalau Rosso Saya izinkan kembali bekerja di sini Pegawai yang lain akan protes Karena yang lain yang setelah menikah Salah satunya harus keluar dari ke pabrik ini Kamu gak ingat Waktu kamu saya pekerjakan kembali di sini Banyak banget yang protes sama kamu? Iya Bu Tapi saya seneng sih Nuh pilih anti hamil Rosso jadi berubah Udah gak pasar lagi Tapi kalau untuk soal pekerjaan untuk Rosso Saya gak bisa bantu Iya Bu, gak apa-apa Nanti Saya suruh Mas Yayan untuk kasih tau ke Rosso Iya Ah, Ran Saya cuma agak sedikit penasaran aja ya Kamu tau soal Papanya Bu Najwa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!